Pendapat dari Kepala Daerah kami, beberapa tokoh di perjuangan menurut saya sah-sah saja. Pendapat Pak Ganjar, pendapat Pak Koster, itu kan bukan pendapat pemerintah secara resmi. Masa gara-gara satu pernyataan Kepala Daerah dibatalkan, menurut saya ada yang tidak fair, belum bersikap menurut saya. Hari ini kita merasa bahwa FIFA juga tidak fair. Halo Tribuners, Mata Lokal memilih kembali hadir bersama dengan Niko Siaan, anggota Komisi 1 di PRRI. Terima kasih, Bang, mampir ke studio kami di Pemunjabat. Luar biasa ini studionya, tidak kalah dari studio mitra kami di TPRRI. Gak apa-apa ya, itu kan sama-sama pelaku ini, jurnalistik, gak kalah maksudnya, luar biasa. Artinya secara serius, teribu nih, membuat kanal-kanal baru untuk bisa sampai kepada pendengar atau pembacanya. Sibu apa, Bang? Masih, kalau di komisi, sekarang ada di komisi 1. Kalau sehari-hari, selain hari kerja, ya pasti diselingi dengan dateng ke DAPIL ya, untuk bertemu dengan mas itu. DAPIL-nya? Dara pemilihan saya, itu namanya Jabar 1, kota Bandung dan kota Simahi. Kota Bandung dan kota Simahi. Ini ada 33 kesempatan, 150-160 lorahan, dengan penduduk sekitar 2,6 juta jiwa seluruh Bandung-Simahi. Bang, boleh? Kita flashback ya, Bang. Saya kira banyak orang juga yang masih mengenal Bang Niko ini sebagai presenter ya. Boleh diceritakan kenapa dulu berpindah dari dunia televisi, dunia entertainment, ke politik. Betul. Jadi memang karena, mau dibilang DNA-nya, tapi ada bakatnya. Ada bakat. Ada bakatnya. Saya itu, sama-sama Mas Andi, pilihan saya dulu nomor satu adalah FISIP HI, Mas. Iya, FISIP HI. Jadi memang kita ini orang-orang sosial. Kemudian, saya akhirnya masuk ke kampus ekonomi. Jurusan ekonomi. Akhirnya ekonomi di pembangunan. Jadi itulah yang membuat kita jadi banyak, bukan hanya kampus ya, tapi juga organisasi di kampus, yang akhirnya membuat kita banyak beririsan dengan berbagai kegiatan-kegiatan luar kampus, saya selain belajar gitu ya, karena diajarkan untuk, apa namanya, ketemu dengan perusahaan-perusahaan, menjalin komunikasi dan lain sebagainya, karena mahasiswa ekonomi. Tapi di kampus juga saya diasah untuk menjadi mahasiswa kreatif gitu. Karena kita punya kegiatan-kegiatan hiburan dalam waktu itu. Jadi kalau orang di kampus di Bandung, apalagi waktu itu kami di Unpad, yang namanya mengisi panggung kampus itu kayaknya sudah menjadi bagian hidup gitu ya. Jadi rupanya saya menemui ininya, menemui tempatnya gitu. Makanya nggak heran, ketika saya lulus, itu saya terjun langsung di dunia pertelevisian. Jadi sebelum lulus saya sudah di radio, kemudian begitu lulus, saya radio OS di Bandung. Kemudian setelah lulus, terjun langsung, terjun bebas di televisi. Ilmu ekonomi pembangunan tinggal dulu. Itu menjadi pisau analisis saja. Pisau analisis saja, ya kan? Apa, metode penelitian, ilmu-ilmu yang kita belajar di kampus. Kemudian memang saya terjun secara all out. Saya tidak pernah mendaftar pekerjaan di kantor-kantor. Saya hanya kebetulan berbisnis ada, mencoba-mencoba usaha-usaha, tapi tidak pernah mendaftar bekerja menjadi pegawai gitu. Jadi memang benar-benar di dunia informal saya bekerja. Mengasah kreativitas dan lain sebagainya. Kemudian saya memang tahun awal 2003, ketika saya menikah, itu sudah mulai didekati oleh partai, karena tahun 2004 kan ada pemilihan. Saya sudah mulai di kader, sudah mulai didekati oleh seorang kawan dari dunia hiburan juga, yang kemudian juga sudah masuk sebagai anggota anggota sebuah partai, diajak saya. Karena memang sudah ada, apa namanya, sudah ada bakatnya, sudah tertarik juga. Jadi sebelum pensiun dari dunia televisi, sudah mulai? Sudah mulai, sudah mulai. 2003 itu sudah saya mulai diajak. Tapi memang, karena saya baru menikah, istri saya baru melahirkan, rasanya nggak cocok lah kita kalau tiba-tiba terjun dan segala macam. Belum lagi memang platformnya bukan platform yang saya punya hari ini. Kemudian 2009 saya juga sudah diajak. Saya sudah bergerak dengan sebuah partai nasionalis untuk ikut membantu kampanyenya. Tapi justru di dalam kampanye itu, saya melihat ada yang belum pas gitu. Sehingga akhirnya 2009 saya juga memutuskan, saya belum terjun secara langsung ke dalam politik praktis. Kemudian akhirnya, saya dipertemukan oleh sahabat lama saya, Amarwarar Sirait, Bang Arah itu dalam sebuah reuni. Kemudian mulailah saya di, apa namanya, istilahnya dikaderisasi. Dikaderisasi secara perlahan. Saya itu nggak pernah dikasih kartu tanah anggota, PDI ya. Nggak pernah, Mas. Jadi saya itu diajak bertemu. Kemudian kita berdiskusi panjang. Karena dengan Bang Arah itu nggak pernah diskusi setengah jam gitu ya. Empat jam, lima jam gitu. Dari jam sembilan malam sampai tengah malam, begitu terus. Telepon sejam. Rupanya itu adalah proses saling mengenal lah. Beliau mau tahu apakah saya ini mumpuni untuk diajak kerjasama. Saya juga belum tahu waktu itu untuk diajak menjadi anggota DPR. Nggak pernah ada terpikir sama sekali. Cuma diperkenalkan PDI Perjuangan, saya Partai Tarunan Mera Putih gitu. Kemudian berkegiatan, Mas. Dari mulai donor darah, kemudian pengumpulan dana untuk rohingya pada waktu itu. Kita mengumpulkan 1 miliar lebih, Mas. 1 miliar. Kita sumbangkan kepada PMI dan kemudian dibelikan sarung, kalau saya tidak salah. Fungsi rohingya yang waktu itu datang. Kemudian saya juga demo ke kantor PBB mengenai Palestina pada waktu itu. Jadi untuk menunjukkan bahwa memang permasalahan Palestina waktu itu, waktu itu saya demo, bukan permasalahan agama, adalah permasalahan kemerdekaan. Dan merupakan sebuah amanat dari konferensi Asia Afrika dan kemudian Mung Karno juga. Bahwa sebagai negara yang merdeka, kita juga harus mendukung kalau ada negara yang juga harus merdeka seperti Palestina pada waktu itu. Jadi itulah kira-kira prosesnya. Jadi momentum apa yang kemudian Bang Niko rasakan ketika, oh ya ini sudah dunia saya politik nih. Kemudian langsung resign dari televisi. Kalau resign dari televisi, memang karena televisinya tidak bisa bersama dengan orang yang berkartu anggota. Jadi waktu itu saya juga sedang ada acara di sebuah televisi swasta. Karena ketika saya punya KTA, ya televisinya hilang, wah kayaknya kita tidak bisa karena TV-nya juga netral waktu itu. Mungkin kalau saya satu KTA dengan pemilik TV lain, tapi pada waktu itu tidak bisa. Sudah, apa-apa itu berjalan. Saya resign dari dunia presenting, saya juga membawain acara. Itu secara resmi ketika saya kampanye. Jadi dari situ, 2013 saya menyatakan saya pension sebagai MC profesional. Jadi saya semenjak 2014, 1 Januari itu, saya sudah tidak lagi menjadi... Momentumnya pas, 1 Januari ya? Karena waktu itu, tanggal 31 Januari, saya masih ada MC, masih ada kontrak. Jadi ini kontrak dari saya ya. Karena kan kontrak itu, jadi waktu saya sebelum kampanye kan orang sudah kontrak. Kalau kita kan kontrak bisa 6 bulan, setahun ya, sudah taken kontrak. Nah, waktu itu kontrak terakhir saya, akhirnya saya ambil terakhir pas tahun baru saja. Jadi 1 Januari ke depan saya sudah tidak lagi menjadi pembuat acara profesional, artinya dibayar ya. Tapi membawakan acara masih, Mas. Buat partai, buat pernikahan teman, gitu kan. Nah, momentum apa yang tadi Bang Niko rasakan, oh ini dunia saya politik nih? Itu ketika sudah menjadi anggota DPR. Karena gini, ketika saya masih menjadi, saya partai, kader partai PDI Perjuangan, Memang saya merasakan sudah, saya punya semangat yang sama. Tapi saya belum melihat ini sebagai sebuah kegiatan politik gitu loh. Masih sebagai kegiatan berorganisasi. Oke. Ya kan? Masih belum, apa namanya, memperjuangkan aspirasi ini. Masih berorganisasi, ya kan? Bikin, apa namanya tadi? Dorong darah. Kan gitu kan? Kegiatan politik aktis gitu. Sosial gitu. Tapi ketika saya masuk Komisi 10, kemudian memperjuangkan Kartu Indonesia Pintar, kemudian masuk Komisi 1, kemudian saya bisa bicara mengawasi pembangunan PTS dan internet seluruh Indonesia, itu baru disitu saya merasa bahwa, oh begini nih namanya memperjuangkan aspirasi. Sebagai manusia politik, ya datangnya disitu. Baru rasanya, oh begini rasanya. Dulu kan saya nggak pernah, saya karpet merah dari mulai keluar rumah, sampai acara pulang, acara di hotel, pulang, itu semua kita diservis mas. Iya kan? Iya, iya. Masih kok kamarnya sudah ada, mau makanan, apa segala macam gitu. Begitu ini kebalikannya, saya harus duduk mendengarkan aspirasi mas Adi misalnya, sebagai agensi sebuah organisasi gitu ya, bicara sesuatu, oh begini mas, kita begini, begini, begini. Mulai menganalisa, iya kan? Tapi waktu itu sudah, ini, sudah, apa namanya, memahami ideologi partai? Oh itu, ada sekolahnya mas, itu 2011 itu udah sekolah kita. Oke, iya. Jadi itu masuk, 2010-2011 ini, langsung dikesertakan dalam sekolah partai. Oke. Oh, kenapa disebut dengan Pancasila 1 Juni? Gitu loh, ideologi peduli perjuangan. Karena Pancasila yang dilahirkan ketika 1 Juni gitu ya. Dengan semua, apa namanya, posisi yang berbeda seperti Pancasila. Ya. Gitu lah, sebagai kelahiran misalnya. Itu kita pelajari di sekolah partai. Gitu, dan pelan-pelan saya belajarlah bagaimana organisasi, mengenal, mengenal dari mulai anak ranting-ranting sampai dengan jawa pembinaan pusat. Saya beruntung lah, saya mendapatkan, apa namanya, mentor gitu ya, yang membawa saya masuk ke dalam partai ini. Tapi saya diperkenalkan lah dengan kegiatannya. Mentor politiknya Bang Ara itu? Yes, betul. Dia lah yang memperkenalkan PDI Perjuangan kepada saya. Secara detail dan dalam. Jadi waktu itu, yang mendekati, partai yang mendekati pertama BDIP berarti ya? Bukan, udah ada. Dari 2003 udah ada, Mas. 2003 udah ada, 2009 ada tiga partai. Tapi pendekatannya mau cari calak waktu itu, Mas. Mau gak jadi calak. Saya bilang, ntar dulu. Iya kan gitu ya. Ketemu dulu. Karena ketika kita diajak kan, kita ngeliat sponsor kita ini siapa, Mas. Dia mau ngajak saya masuk nih misalnya nih. Dia tahu apa tentang rumahnya? Bagaimana mengenai ideologinya? Apa perjuangannya? Saya tidak diyakinkan di orang-orang seperti ini. Jadi, proses meracuni dulu, berapa lama itu? Itu, itu saya, itu saya menghabiskan, entah berapa jam itu ya. Mendengarkan. Tahun aja. Tahun. Oh apanya? Jadi mulai bang arah, pendekatan pertama sampai. 6 bulan lah. Oh 6 bulan. 6 bulan lah. di situ, intensif, 6 bulan, diajak ngobrol, baru diajak berkegiatan, Mas. Diajak berkegiatan. Karena saya masih pembawa acara, saya masih masuk sebagai pembawa acara dulu, Mas. Lacunnya pelan-pelan. Gak langsung, gawah dulu sedikit. Sampai akhirnya ke seluruh organ. Sampai akhirnya ke seluruh organ. Kena gitu. Jadi, perlahan tapi pasti. Dan sekarang, rasanya, di politik ini kita, saya mengerti betul sekarang, apa manfaat saya, dalam berpolitik. kira-kira begitu. dulu, di komisi 1, itu milih atau dipilihkan? Oh, di komisi 10? Eh, komisi 10. Saya memilih. Awalnya, awalnya milih. Saya memilih. Kenapa dulu? Alasan saya memilih komisi 10, waktu itu, saya berpikir bahwa kemajuan suatu bangsa, itu tidak lepas dari masalah pendidikan di Indonesia. Informasi yang dulu saya dapat, sebelum saya masuk, memang rata-rata pendidikan orang Indonesia, waktu itu masih SMP, Mas. Belum lulus SMP. Tapi, ya, jadi saya berpikir bahwa, mungkin saya bisa, punya sesuatu, pemikiran-pemikiran yang bisa jadi masukan buat pemerintah. Ya, diantaranya, mengenai pendidikan karakter, Mas. Ya kan? Karena menurut saya, orang pinter itu, bisa pinter, bisa pinter ya, cuma kalau karakternya buruk, lebih baik orang yang biasa-biasa aja, tapi punya karakter baik. Bener kan? Saya sama pikir begini, penduk kita 200 juta jiwa, misalnya waktu itu, 270 juta jiwa. Kita nggak perlu orang pinter banyak-banyak, Mas. Kita butuh, misalnya, 10 persen aja, 20 juta orang, pinter, pemikir-pemikir pinter. Sisanya orang rajin. Karakternya bagus, nasionalisme tinggi. Beres negara ini kan? Kira-kira gitu ya. Jadi pendidikan karakter, menurut saya, punya peran sangat penting. Yang kedua adalah, mengenai itu tadi, Mas, jumlah mata pelajaran. Saya rasa, terlalu banyak Mas, anak-anak SC itu pelajarannya. Iya kan? Mata pelajarannya, mata pelajarannya. Lihat anak kita ke sekolah, kasihan. Akhirnya mereka tahu, sedikit tentang banyak hal. Bukan tahu mendalam, tentang sedikit hal. Akhirnya, usulan saya sih begitu. Kalau bisa, sekarang kan dengan konkurren baru, dicoba supaya anak itu, bisa menggunakan, komunikasi skill-nya. bagaimana, mereka dikasih soal, bersama-sama teman-teman, memecahkan permasalahan. Kan itu nanti. Memang didilikan jalan itu, Mas. Iya. Bagaimana bisa, kerjasama, punya integritas, siapa leadership. Kemudian, punya pemikiran untuk menyelesaikan secara bersama, solusinya apa. Kamu yang nulis ya, yang mikir. Kamu yang nyari duitnya. Kira-kira gitu kan, itu kan organisasi. Kedepannya kan harusnya begitu. Bukan hanya tahu, tahu aja. Kalau sekarang anak pinter, tinggal lihat Google, Mas. Chat GPT kalau sekarang. Selesai ya kan. Tapi, leadership, integrity, itu gimana tuh. Tidak bisa. Dan itu kan harus dilatih. Budaya baik itu kan gak bisa di, cuma dikesuruh sekali, Mas. Kamu, misalnya anak, bapaknya bilang, kamu sholat ya. Terus, seumur hidup gak pernah diajarin lagi. Gak mungkin. Pasti, pasti itu harus, kebiasaan baik itu harus, ini didorong. Sama seperti budaya baik, budaya bersih, budaya cinta tanah air, budaya hormat sama anak punggung tua, itu kan harus dilatih terus menerus. Sementara, hari. Nah, kemudian itulah membuat saya, masuk di komisi 10 pada waktu itu, dan terlibat dalam pembagian Kartu Indonesia Pintar lah. Oke. Ikut membuat. Namanya Pak Jokowi ya? Iya, Pak Jokowi ya Pak Jokowi, kita kan memindahkan Kartu Jakarta Pintar, ke Kartu Indonesia Pintar, itulah ikut. Kemudian, di tengah jalan, pasukan fraksi ini kan, dilihat nih kan, kalau football manager, football manager nih kan, wah ini, penyerang kanan nih, kurang jaga tim, misalnya gitu kan. Akhirnya, saya diletakkan lah, ditara di komisi 1. Komisi 1. Mungkin juga untuk memperkuat di, apa namanya, diskusi-diskusi, mulai naik media, akhirnya saya, ditaruh disana semenjak 2017. Kemudian saya masuk lagi 2019, ditempatkan lagi di komisi 1. Dan sekarang di komisi 1, konsernya di, apa itu terbanyak? Iya, saya lebih di luar negeri, di luar negeri, di kominfo. ada lagi nanti yang bagian pertahanan, dan intelijen, itu ada dua general kami juga disana. Jadi, berbagi ini juga ya, berbagi apa namanya ya, ada yang menjadi leadnya, ada yang menjadi leadnya masing-masing gitu. Saya nggak mungkin nge-lead, dibilang pertahanan, karena ada dua orang general kami disana kan gitu kan. Kalau di bidang internasional, di luar negeri apa yang dikerjakan? Jadi gini, pengawasan terhadap, pengawasan terhadap, apa namanya, pelaksanaan, apa namanya, tugas perwakilan kita di seluruh dunia, dalam hal misalnya perlindungan warga negara, itu yang kita bahas. Kemudian juga bagaimana, sikap-sikap politik Indonesia, politik luar negeri Indonesia. Kan geopolitik sekarang berubah, masalah hubungan kita dengan Amerika, hubungan kita dengan Uni Eropa di satu sisi, agak lagi hubungan kita dengan Cina, hubungan kita dengan Rusia di sisi yang lain gitu kan. Kemudian geopolitik kita di ASEAN gitu, kemudian juga di Asia. Menarik sekali hari ini untuk mengikuti, apa sikap-sikap Indonesia terhadap... Apalagi tahun-tahun terakhir Indonesia cukup diperhitungkan di... Luar biasa. Dia 20, sekarang presidensi ASEAN gitu kan. Jadi, hari ini Indonesia harus cukup bangga bahwa kita bisa diajak berdiskusi bersama gitu ya, dengan negara-negara besar lainnya gitu. Sebagai negara yang diperlindungan, bukan hanya jumlah penduduk saja yang banyak, tapi secara ekonomi pertumbuhannya sangat baik, dan kemudian juga mempunyai sumber daya, dan pemikiran-pemikiran memperkuat sumber daya kita untuk bisa diproduksi lebih baik lagi, dan memperkuat perekonomian regional atau global gitu. Menurut saya menarik itu sekarang. Oke, Bang. Ini pertanyaan yang... Ya mau tidak mau harus saya tanyakan. Mengikuti pemberitaan terakhir ya soal batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Biala Dunia U20. Bagaimana kalau pengamatan Bang Niko, ke depan itu pergaulan Indonesia di dunia internasional bagaimana? Apakah ada pengaruhnya? Baik. Ini kalau saya... Kita letakkan dulu di tempat yang netra. Karena hari ini kalau sikap-sikap kami di BDI perjuangan, kemudian pun dilarang, artinya untuk bersikap, saya... Lagi-lagi dalam hasil catatan komersiasi Afrika itu disampaikan bahwa kita mendukung kemerdekaan. Kemudian kegiatan menolak bertanding dengan Israel ini bukan baru yang pertama, tapi sudah pernah kita lakukan beberapa kali. Memang dulu di zamannya Bung Karno ya. Menurut saya pendapat dari kepala daerah kami beberapa petok komoliti dari perjuangan menurut saya sah-sah saja sebagai sebuah pendapat. Disampaikan juga oleh partai-partai yang lain menurut saya kan gitu. Jadi salahnya di mana? Bahwa kemudian ini dijadikan sebuah alasan ketika FIFA membatalkan, menurut saya... Coba kita fair deh. Pendapat Pak Ganjar, pendapat Pak Koster, itu kan bukan pendapat pemerintah secara resmi, artinya pemerintah Indonesia. Ini mewakili kepala daerah. Kemudian apakah PSSI berbicara? Kan enggak. Harusnya kan mesti... Kalau menurut saya, diajak bicara dulu. Masa gara-gara satu pernyataan kepala daerah dibatalkan? Menurut saya, ada yang enggak dalam bersikap menurut saya. Hari ini, FIFA gitu ya. Masa gara-gara ada satu kepala daerahnya? Ketika dilaksanakan di Austria, kepala daerah di Austria juga menyatakan sikap kok bahwa menolak kehadiran tim Israel. Tapi jalan-jalan aja tuh. Hari ini, kita merasa bahwa FIFA juga enggak fair. Kalau menurut saya kan gitu kan. Harusnya duduk. Panggil, duduk, diskusi. Apa yang merupakan sikap pemerintah yang resmi, apa yang merupakan pendapat dari para politisinya di negaranya. Menurut saya, harusnya masih bisa dibicarakan. FIFA, ya sudah. FIFA itu kan, kita tidak bisa mengatur FIFA. Yang bisa kita atur adalah perbincangan politik di Indonesia. Terutama BDIB sebagai pabrik besar. Nah, sekarang kan sudah gini. Sudah kejadian. Nah, damagenya ini kan, itu keperluan pertanyaan saya. Damagenya ini apakah nanti berpengaruh pada Indonesia dalam pergaulan internasional. Bisa jadi, kan Israel ini, kita juga enggak bisa mengatur Israel. Israel akan ikuti ajang apa, dia ajang apa. Suatu saat kita akan bertemu lagi. Apakah nanti akan berulang lagi seperti itu. Artinya gini, kalau menurut saya, dalam pergaulan internasional, setiap negara sudah tahu bagaimana sikap setiap negara. terhadap negara yang lain. Hubungan kita dengan Israel, kita belum punya hubungan diplomatik sampai hari ini. Kalau dirasa hubungan kita dengan Israel, pada posisi hari ini, kita tidak menerima mereka secara resmi. Di mana mereka nanti bisa masuk, kemudian mendengarkan lagu kebangsaan, berbendaeran, dan sebagainya. Menurut saya, itu sudah merupakan informasi internasional. Negara-negara juga sudah tahu bahwa Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, menurut saya bukan barang baru. Kalau hubungan, kalau ditanya, dalam topik hubungan secara internasional, bagaimana Indonesia? Bukan barang baru. Orang juga tahu kalau Indonesia tidak punya. Negara-negara ya, tahu bahwa Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Artinya, dan negara-negara banyak juga yang tidak mempunyai hubungan baik dengan Israel, ada-ada saja. Dan menurut saya, itu bagian dari dinamika hubungan internasional hari ini. Kalau sekali lagi ditanya, tidak akan merubah apa-apa. Sama saja ketika kita, bagaimana kita bersikap dengan negara Vanuatu yang hari ini terus mengangkat permasalahan itu. Papua. Papua, gitu kan. Orang tahu Vanuatu akan terus menyuarakan itu di luar. Bagaimana sikap Vanuatu? Apakah Vanuatu akan dikucilkan karena ribut dengan Indonesia? Saya rasa, tidak juga. Itu adalah sikap yang juga dihargai oleh setiap negara, bagaimana hubungan mereka dengan setiap negara. Bisa dipaksakan juga. Bang, gini. BDIP menggunakan pakai dalih sikap bunga nodul yang itu tahun berapa dulu. Apakah kemudian sekarang apakah tertutup kemungkinan suatu saat ketika BDIP masih terkuasa. Apakah suatu saat akan ada kemungkinan hubungan diplomatik terbuka, dibuka dengan Israel? Berusaha begini, karena politik itu kan pragmatis harusnya ya. Israel toh sebuah kekuatan yang tidak bisa kita nafikan. Ya, kekuatan teknologi ada, kekuatan finansial ada, pengaruhnya di Amerika ya, dengan lobby Yahudinya itu kan juga saya kira kuat. Apakah Indonesia suatu saat kemungkinan akan mau tidak mau akhirnya saya harus terbuka yang dibandingkan dengan Israel? kalau saya nggak bisa berbicara terlalu jauh masalah itu. Tapi, saya berbicara bahwa setiap hari dinamika antar negara ini bisa terjadi. Misalnya contoh, hubungan Indonesia dengan Rusia baik-baik saja. Kan gitu misalnya contoh. Tapi, Indonesia itu kena sebuah aturan yang dikeluarkan oleh Amerika yang namanya Kapsa, di mana kita tidak boleh membeli peralatan-peralatan atau melakukan bisnis dengan negara-negara yang dianggap Korea Utara, Rusia, dan China. Jadi, hubungan kita pun akhirnya bisa tidak baik dengan Rusia hanya karena kita menghargai apa yang sekarang dikeluarkan oleh Amerika. Artinya, nggak pernah ada yang tahu apa yang akan terjadi disebabkan oleh pihak ketiga. Kan gitu. Kalau kami pada dasarnya melihat ini, pergamaian yang kami minta adalah pergamaian di pemburu tengah, terutama hubungan antara Israel dan Palestina duduk bersama. Tapi kan, kita juga tahu bahwa di sana akan ada pihak-pihak yang tidak menginginkan pihak-pihak itu bersama. Hari ini, kalau ditanya sama Hamas, dia nggak mungkin mau membiarkan Israel dan Palestina duduk bersama. kami hanya mau jadi posisinya itu bukan kita membuka tapi kami mau kedua negara tersebut duduk dan kemudian menyelesaikan permasalahan tersebut. Kan gitu. Dan kalau di latarnya Amanat Punggarno yang juga adalah pendiri patah dan pendiri bangsa, kami pasti akan satu suara. Kami selama belum paling sedia diakui kemerdekaannya, kita belum mau membuka hubungan dengan Israel. Kalau akhirnya hubungan berteman, boleh nggak? Boleh, masa nggak boleh berteman? Tapi bukan di pelungan di mati. Sekarang gitu. Ada gambar tuh kemarin video bahwa orang Indonesia banyak bertang kesana. Ya banyak orang Israel juga ada di sini. Kita tidak melarang itu. Tapi visa-nya bukan visa turin, bukan visa yang kita keluarkan. Mungkin ada hubungan dari negara lain. Bang, ini kan bagaimana menujuannya tadi bisa mengafirkan bahwa banyak anak muda, terutama agamanya bola nih. Mereka kan decewas. Menurut Bang Riko, bagaimana cara mengumbalikan semangat anak-anak bola ini? Kalau saya terserang, memang berharap sekali biar U20 ini bisa dilaksanakan. apakah kita tidak boleh juga mempertahankan apa yang sikap kita setuju bersama. Sikap mengenai hubungan iklimat iklimat. Sikap berjualan. Sikap negara. Sikap negara. Sikap gitu kan. Jadi, gimana itu satu. Itu yang lain. Itu sudah kita selesaikan. Artinya, kita sudah masuk sekarang bagaimana kedepannya. Kalau kita mau duduk bareng, bahwa harapan kita dengan PSS yang baru juga, harapan kita banyak kompetisi-kompetisi yang lebih baik yang bisa dikerjakan. Karena potensi Indonesia menjadi negara sepak bola yang besar juga sebagai hal. Kalau kita memperbaiki dari mulai sekolah bola, SSB, super kuat, super banyak, didorong bagaimana suasana terlibat. Kemudian, kalau bisa gratis, jangan berbayar. Karena banyak negara SSB itu gratis sehingga pencarian bakat itu mudah terjadi. Kalau ada negara-negara maju kemudian bayar, maklum. Mampu gitu. Kalau di kita kan banyak yang tidak mampu, sehingga kalau ada banyak SSB gratis yang support oleh BUMB atau perusahaan swasta yang kemudian diberikan ganjaran pengurangan pajak misalnya sebagai insentif. Insentif kan bagus juga. sebenarnya tinggal dicari sistemnya. Karena menurut saya PSS itu di pembinaan usia muda kemudian membuat kompetisi yang sehat dari mulai U17 sampai masuk ke Liga-Liga. Ini sebenarnya yang menjadi PR utamanya. Kalau sudah jadi profesional itu sudah masing-masing tapi PR-nya adalah bagaimana melakukan pembinaan. Harapan kita di ketua PSS yang baru ini bisa terjadi. Ada visi melakukan pembinaan yang luar biasa di ketua PSS yang baru. Harapan saya sih. seberapa intensif Bang Niko mengamati pembangunan di Jawa Barat? Ini kan kapilnya Bang Niko. Oke. Saya memang fokus melihat cara kemulian saya. Kota Bandung dan Kota Cimahi. Karena memang ada keterbatasan juga. Karena tugas di komisi juga, tugas di partai juga, dan kemudian tugas di TNI. Fokusnya di jatah satu ya? Di Bandung, Bandung, Cimahi. Apa namanya? Apa isu-isu terakhir yang Bang Niko perhatikan di Bandung Cimahi? Gini, kalau saya melihat setiap daerah itu punya karakteristik. Karena datang saya dua buah kota. Apalagi Cimahi kotanya kecil. Ada tiga kecamatan. Masalah akses jalan dan lain sebagainya. Sudah sulit di sana. Karena memang jalan-jalan tangsi. Ya, betul. Kecil-kecil. kecil-kecil kan gitu kan. Memang harapan kita ada kerjasama antara TNI kali ini ya. Kalau dulu itu kan Cimahi di luar kota. Iya, iya. Tempat belajar. Ini sudah sangat sangat kota gitu kan. Kondisi belajar tentara-tentara ini juga sebenarnya pas, nggak pas juga gitu ya kan. Kalau dia mau mustinya kayak misalnya di Ebang gitu kan. Bayarannya masih masih pas untuk belajar. Usulan kami harapan saya apakah mungkin ada beberapa sekolah di sana yang bisa pindah dan kemudian dijadikan lahan baru buat kota Cimahi. Itu salah satunya ya. Krisis lahan yang ada di sana. Krisis lahan ya. Krisis lahan yang ada di sana. Kalau di kota Bandung sama fasilitas-fasilitas transportasi ini belum terbagi secara mantan antara Bandung Utara, Bandung Selatan, kemudiannya sebagai pusat ekonomi. Ini masih belum masih belum menurut saya belum terjadi apa namanya kata-kota yang yang lebih lebih pas gitu ya. Karena menurut saya pembangunan ini masih sekitar Bandung Utara saja. Bandung Utara. Sepertinya Bandung Utara yang bersolek. baru hari ini baru beberapa waktu ini pengembang pengembangan Bandung sebelah timur. Tapi itu yang mengembangkan kan swasta. Fasilitas ke sana masih masih sama aja seperti kemarin. Bandung Timur mau dibesarkan tapi fasilitas pintu tolnya belum dibuka sampai hari ini. Kalau kita mau ke GBLA masih lewat jalan Ciwastra yang sempit begitu artinya sekarang ada Al-Jabr lagi yang macet. PLL-nya kan mesinnya itu juga segera dibuka akses terhadap ini mudah-mudahan dengan adanya nanti KCIC kereta cepat itu nanti akan membuka akses Bandung Timur itu tempat kita bisa mengembangkan daerah daerah baru. Kalau kemarin pemerintah berencana bikin BRT Mas Revit Tansip BRT saya belum tahu sejauh apa keseriusan pemerintah melakukan BRT menurut saya segala jenis transportasi umum harusnya digalakan di kota Bandung ini sebagai alternatif karena sudah terlalu padat jumlah kegaraannya semakin tinggi sementara jalan yang ada itu-itu saja harus ada alternatif moda transportasi buat kota Bandung Mas Adi wawancara saya bukan sebagai calon wali kota kalau kita lihat kota Bandung salah satunya permasalahannya adalah tata kota transportasi umum tata kota belum lagi karena dulu saya kembali komisi 10 jadi saya juga paham mengenai jumlah sekolah yang memang masih sangat kurang di kota Bandung di beberapa kecamatan sangat jauh tuh di alaman sekolah-sekolah negeri SMP, SMA, negeri kalau sudah pakai zonasi banyak nggak kepakian makanya itu juga menjadi catatan sebenarnya koreksi untuk pemerintah pusat mengenai zonasi karena zonasi itu sebenarnya bisa terjadi kalau pemerintah sudah membangun sekolah di semua kelurahan baru terjadi zonasi itu jadi ada kesempatan yang sama jadi nggak ada satu kelurahan pun yang nggak punya sekolah harusnya punya minimum SMP sementara nggak semua kelurahan ada 151 kelurahan nggak mungkin tapi kalau mau pakai zonasi harusnya pemerintah bertanggung jawab baru dibikin zonasi kalau nggak nanti karena semua orang maunya sekolahnya di negeri terdekat sekarang ada diakalin mas pindah kakak tau aja ya kan semua orangnya gitu pindah kakak mau nggak mau akhirnya apa namanya berjuang salah satu yang kami kerjakan saya dan saya dan tim saya di Bandung ini melakukan advokasi kepada siswa-siswa yang rumahnya jauh tapi tidak mampu ya tidak mampu ya saya nggak pernah bantuin yang mampu yang tidak mampu kita bantuin untuk mendapat kita datang ke sekolah bahwa anak ini mau sekolah gitu tapi kalau zonasi kalah ini bisa nggak ini dipertimbangkan kan gitu ya menjadi pertimbangan dan diskusi sekolah untuk bisa menerima itu berarti per person ya per person lah individual ya per person tapi kembali lagi pada sekolah kan tapi yang kami perjuangkan pasti mereka yang tidak mampu dan masih ingin sekolah terutama nilainya juga baik pasien kan kalau mereka anaknya mau sekolah niatnya baik tapi kalah sama zonasi kalah sama yang pindah kakak tadi iya kan menurut saya nggak fair menurut saya nggak fair oke 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 pertanyaan terakhir closing statement iya bagaimana bagaimana supaya anak muda ini tidak alergi politik closing statementnya itu oke setiap anak-anak muda ini sering sekali terterabut dari kegiatan politik yang menurut saya positif ya contoh seperti saya kalau anak-anak itu langsung diperkenalkan dengan kegiatan politik praktis menurut saya bisa jadi mereka akan rabur iya kan tapi kalau mereka diperkenalkan ke dalam berbagai kegiatan sosial yang sebenarnya adalah bagian dari politik praktis iya membuat lomba olahraga itu kan sebenarnya politik praktis ketika mereka membuat kegiatan olahraga mereka akan mengorganisir segala sesuatunya mereka berhubungan dengan polisi sebagai izin iya kan mereka meminjam tempat itu kan adalah sebuah kegiatan-kegiatan politik mengorganisir tadi nah masuknya lewat lewat hal-hal seperti itu anak-anak diajak untuk berkompetisi misalnya berkegiatan bersama kompetisi antar sekolah misalnya acara musik atau apapun itu sepak bola atau olahraga ini kan adalah salah satu pintu masuk dibanding saya datang pakai baju merah baju partai gitu ya bicara mengenai pemilu mereka pasti akan duduknya begini ngapa-ngapa tapi kalau anak-anak ini diperkenalkan dengan berbagai kegiatan yang akhirnya menjadi bagian daripada politik praktis lama-lama anak-anak itu pasti akan mulai ada irisannya gitu dengan mereka oh misalnya bikin kegiatan apa namanya lobak sepak bola atau pertandingan futsal pasti ada kan disitu kemudian kecintaan terhadap tim sepak bola lokalnya dan lain sebagainya nah masuknya lewat situ mas jangan jangan kita masukkan ke dalam ke dalam politik praktis kepartaian misalnya gitu atau ketika masa-masa pemilihan saja tapi mereka dilibatkan lebih belum lagi nanti kalau mereka bisa kita libatkan dalam karya tulis ideologis misalnya gitu bagaimana kamu membangun kota Bandung misalnya bikin tulisan membandung kota Bandung visi kamu kalau kamu ingin menjadi seorang kalau kamu saya angkat menjadi wali kota kebatan Bandung apa yang kamu kerjakan misalnya gitu lombak karya tulis kan anak-anak mikir mas oh iya nah ketika mereka melakukan riset itu secara tidak langsung mereka kan mempelajari apa yang menjadi permasalahan itu contoh anak saya nih mas contoh di sekolahnya dibuat mereka diminta berkelompok dua atau tiga orang melakukan tulisan isunya mereka pilih tulisan itu kemudian dijadikan buku bagus-bagus bagus-bagus itu kakinya setengah sudah dipolitik kakinya setengah dipolitik anak saya membuat tulisan mengenai apa namanya budaya instan budaya instan itu mereka banget itu mereka banget kan gitu kan kan akhirnya mereka melakukan riset kan saya baca gitu oh iya tulisan-tulisannya gak sembarangan tulisan anak-anak gitu ada risetnya itu mas itulah supaya tidak apolitik disarakan oke terima kasih bang Niko oke satu saat mungkin kita perlu ketemu lagi lebih sering lebih baik nanti saya juga bawa mungkin kawan-kawan siap untuk bisa diskusi dua tiga orang di sini mas ya boleh mungkin nanti satu dari Dewan Kota satu dari Dewan Provinsi jadi pertanyaannya itu bisa bisa lebih kompleks jadi ide-nya bisa dari banyak kepala di sini bisa dari banyak kepala untuk satu isu bisa dari pendidikan siap oh nanti begini anggarannya begini anggaran provinsinya begini anggaran kotanya begini siap kita terbuka pada semua orang oh iya dong semua partai dong harus dilibatkan harus dilibatkan saya kerja sendiri oke terima kasih tribuners kita sudah berbincang panjang lebar dengan bang Niko Siaan saya kira pemikirannya sangat bagus akan mencerahkan bagi kita menginspirasi juga kita akan ketemu lagi dalam perbincangan selanjutnya dengan tokoh yang tidak kalah menarik salam terima kasih Terima kasih.